Ujian promosi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Iwan Eka Putra, mahasiswa prodi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar doktor dengan judul disertasi, analisis kinerja keuangan bank perkreditan rakyat atau BPR, dan dampaknya terhadap kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, kembali melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi yang meluluskan Iwan Eka Putra. Dengan meraih nilai A, Iwan Eka Putra sendiri merupakan dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Jambi, selasa 20 September 2022. Judul disertasi analisis kinerja keuangan bank perkreditan rakyat atau BPR, dan dampaknya terhadap kredit usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Jambi. Bank dengan fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan, merupakan faktor pendukung geliat roda perekonomian, untuk mengacu perkembangan ekonomi global, maupun pengembangan investasi teknologi, yang membuat persaingan industri perbankan semakin ketat. Dalam ujian promosi, Doktor Ekonomi ini bertindak selaku Ketua Sidang yang juga dekan FEB Unca, Doktor Haji Junaidi, SEMSI, Sekretaris Sidang, Doktor M. Sapri, SEMSI, CEO Promoter, Doktor Haji Aprizal, SEMSI, AKTA, CEO Promoter, Doktor Haji Tona Aurora Lubis, SEMM, Penguji, Profesor Doktor Haji Amri Amir, SEMS, dan penguji, Doktor Doktorandus Sahmardi Yaakub, MBA. Iwan Eka Putra selaku promo pendus mengucapkan rasa syukur atas hasil yang cukup panjang dari perjuangan menjadi kebahagiaan, bukan hanya bagi dirinya, namun juga bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Alhamdulillah, syukur oleh Allah SWT atas hasil yang selama ini memang cukup panjang perjuangannya. Namun, penguji kebahagiaan itu ada penguji kebahagiaan untuk penguji kebahagiaan, untuk penguji kebahagiaan saya, maupun untuk penguji kebahagiaan saya. Saya sangat bersyukur sekali atas nilai yang memberikan dalam hasil ujian promosi saat ini. Sementara penguji eksternal dari Universitas Andalas Profesor Dr. Heri SEMBA yang hadir langsung dalam ujian promosi Dr. Ekonomi mengatakan, disertasi promo pendus membahas BPR serta peran BPR terhadap UMKM merupakan tulisan yang berbasis kepada persoalan daerah bahwa masyarakat memerlukan sumber pembiayaan, salah satunya adalah BPR. Jadi, saya pikir penelitian ini akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat, perkembangan masyarakat terutama UMKM. Sepanjang hasil yang telah diperoleh itu memang diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan secara keilmuan, ini juga menambah kesanah keilmuan dalam hal rural banking, di Indonesia. Selain itu, promotor Profesor Dr. Johannes SEMS menambahkan, penelitian ini berkaitan dengan BPR yang disebut sebagai bank yang sekarang harus fokus kepada pengembangan sumber daya internal, disebut Human Capital Resource. Dalam upaya tersebut dibutuhkan pendekatan human intelektual kapital, yang artinya bahwa sumber daya internal BPR yang terdiri dari manusia yang meningkatkan kinerja BPR. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!